Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Dengan Aksu Lafif Channel Dan semoga kita semua dalam keadaan Sehat walafiat sehingga senantiasa Dapat beraktifitas Sesuai profesi kita masing-masing Pada kesempatan ini saya membagikan Tentang berita politik Yang ada di kota Samarinda Yang baru-baru ini Terjadi di kantor Bawaslu kota Samarinda Berdukung Baslon nomor 3 Geruduk kantor Bawaslu Samarinda Tanggal 15 Desember 2020 Samarinda Deniaga Asia Yang telah disayangkan oleh Deniaga Asia Pendukung pasangan calon wali kota dan wakil Wali kota Samarinda Di Bilkada Samarinda 2020 Nomor 3 Jairin Zain dan Sarwono Geruduk kantor Bawaslu kota Samarinda Di Jalan Arjuna Malamni Selasal 15 Desember 2020 Berdasarkan Pantauan Iniaga Di lapangan Dan keterangan yang dihimpun Masa menuntut Bawaslu Menerbitkan rekomendasi Kepada KPU Kota Samarinda Agar menunda Pelaksanaan rapat Penetapan hasil Bilkada Tanggal 9 Desember Lalu Dimana KPU Dijadwalkan Dilaksanakan besok Rabu 16 Desember 2020 Di Hotel Bumisenior Samarinda Atas temuan-temuan Pelanggaran Di Bilkada Samarinda Kuasa Hukum Aslon nomor 3 Kemarin Senin 15 Desember 2020 Meminta dengan tegas Agar Bawaslu Samarinda Merekomendasikan Penundaan Sidang Pleno Rekapitulasi Penetapan suara Ditingkat Kapilu Kota Samarinda Kami juga Minta Bawaslu Agar merekomendasikan Paslon Yang telah Melakukan peranggaran Didiskualifikasi Dan Atau Bawaslu Merekomendasikan Agar Kapilu Melakukan Pengumutan Suara ulang Di seluruh Wilayah Kota Samarinda Kata Masa Pendukung Aslon Nomor 3 Masa Yang belum Diketahui Yang belum Ditemui Ketua Bawaslu Andi Muhin Maupun Anggota Bawaslu Lainnya Tanpa Menggunakan Pengarah Suara Meminta Anggota Bawaslu Menemui Mereka Dan Meminta Anggota Bawaslu Tidak Mengurung Diri Dalam kantor Kami Keberatan Bawaslu Tak Menerbitkan Rekomendasi Apa-apa Padahal Kecurangan Terang Menderang Terjadi Di Bilkada Sebagai seorang perempuan Yang ikut Aksi keruduk Kantor Bawaslu Jatetan Artikel Ini Akan Terus Dibubah Yaitulah Berita Politik Di Kota Samarinda Yang Memang Persaingannya Saat Ini Sangat Cetat Sekali Dimana Paslon Nomor Dua Saat Ini Unggul Tipis Dari Paslon Nomor Tiga Maupun Paslon Nomor Satu Semoga Aman Tertib Dan Lancar Sampai Ditetapkannya Siap Apakah Pemenang Bilkada Serentak Di Kota Samarinda Itulah Informasi Politik Di Kota Samarinda Mudah-mudahan Aman Tertib Lancar Tidak Terjadi Apapun Yang Kita Ya Mungkin Ada Hal-hal Kejadian Yang Bisa Merugikan Masyarakat Tidak Akan Terjadi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi